oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan ke pertemuan 14 yaitu tentang pemrosesan paralel oke, untuk outline nya nanti kita bahas organisasi prosesor multiple, multiprosesor jadi macam-macamnya kemudian, salah satu macamnya adalah simetrik multiprosesor yaitu banyak core tiap core itu identik simetrik kemudian, untuk masalah di SMP, simetrik multiprosesor ada cache coherence jadi, supaya cache nya tetap sama antar core, state nya kita pakai protokol messy selain SMP, ada cluster kemudian ada NUMA non-uniform memory access dan terakhir adalah cloud computing oke, kita bahas dulu untuk organisasi multiprosesor dibagi menjadi 4 macam ini, taxonomy flint dari jenis prosesor yang pertama adalah single instruction, single data SISD jadi, instruksinya 1 stream datanya 1 stream istilahnya adalah uni processor jadi, core nya cuma 1 kemudian, yang berikutnya adalah single instruction, multiple data SIMD jadi, instruksinya 1 nanti datanya bisa banyak nah, ini untuk prosesor lanjutan dari uni processor itu mendukung instruksi SIMD contohnya, instruksi MMX SSE, AVX itu SIMD sifatnya jadi, instruksinya 1 kemudian, yang kita supply dari data adalah berupa vector atau array kemudian, berikutnya multiple instruction single data stream nah, ini jarang dipakai jadi, datanya 1 kemudian, kita bisa berikan berbagai macam operasi nah, ini jarang dipakai biasanya, kita pakai yang SIMD jadi, datanya banyak cuma kan instruksinya sama kemudian, berikutnya multiple instruction multiple data stream atau MIMD singkatannya nah, ini prosesornya ada banyak kemudian, tiap prosesor itu punya stream data sendiri-sendiri ini disebutnya bisa berupa SMP jadi, multi-core ini singkatan dari symmetric, multi-prosesor kemudian, bisa cluster cluster itu kumpulan dari banyak komputer cluster atau sistem NUMA kalau NUMA, satu board satu komputer itu, prosesornya lebih dari satu itu NUMA non-uniform memory access kategori ini masuk ke sini multiple instruction multiple data kita bisa melakukan berbagai macam instruksi ke data yang berbeda oke, untuk evolusinya kita mulai dari SISD jadi, satu prosesor kemudian, dia cuma bisa mengerjakan satu data tiap waktu itu SISD kemudian, berikutnya SIMD ini untuk mempercepat komputasi jadi, instruksinya satu tapi datanya bisa berupa vektor bisa banyak maksudnya jadi, vektor itu nanti kalau di instruksi SIMD kita misalnya bisa satu instruksi untuk empat integer jadi, sekaligus kemudian, berikutnya adalah MIMD nah, SISD SIMD kemudian yang sekarang multi-core itu MIMD untuk yang MISD ini tidak dipakai karena kegunaannya mungkin tidak terlalu praktikal oke, susah untuk nyari use case-nya buat apa MISD oke, ini taksonominya taksonomi Flynn sebutannya dari SISD kemudian SIMD kemudian MISD ini ya ada sebutannya cuma prakteknya tidak ada kemudian MIMD nanti dibagi menjadi shared memory jadi, semua prosesor berbagi pakai satu RAM satu memory bisa SMP bisa NUMA kemudian masing-masing prosesor punya memory-nya sendiri-sendiri itu distributed memory berupa cluster kumpulan dari komputer oke ini gambarannya kalau SISD itu processing unit PU akan menerima instruksi dari control unit berupa instruction stream sebagai masukan kemudian dia akan mengolah data dari memory unit MU berupa data stream jadi masuk ke processing unit kemudian hasilnya disimpan lagi ke memory unit ini SISD kemudian untuk SEMD instruksinya sama cuma processing unitnya banyak kemudian data streamnya juga banyak cuma instruksinya satu contohnya misalnya di GPU jadi instruksinya satu terus dia memproses pixel yang banyak untuk processing unitnya ada banyak ini lebih efisien karena instruksinya kan sama cuma satu kemudian MIMD ini yang sifatnya shared memory jadi prosesornya ada banyak tiap prosesor mengerjakan hal yang berbeda jadi bisa masing-masing bisa mengerjakan masing-masing tiap prosesor mengerjakan satu proses misalnya ini masing-masing kemudian untuk datanya diambil dari memori yang di-shared jadi memori-nya satu ini MIMD dengan shared memory oke untuk arsitektur multi-core pakai yang ini MIMD dengan shared memory jadi RAM-nya dibagi pakai bersama kemudian kemudian yang D ini untuk yang distributed memory ini yang sistemnya cluster jadi tiap komputer punya PU1 misalnya komputer 1 punya PU1 CU1 local memory 1 masing-masing punya kemudian untuk komunikasi dengan komputer yang lain melalui jaringan ini ada interconnection network nah tentu saja untuk komunikasi dengan komputer lain memakan waktu yang lebih lama daripada yang shared memory kalau shared memory kan di satu komputer satu komputer saja kalau yang distributed memory komputernya ada banyak untuk komunikasi harus melalui jaringan oke itu gambarannya oke untuk contoh yang pertama bagian pertama adalah SMP symmetric multiprocessor ini yang di taksonominya yang disini shared memory kemudian shared memory ada dua symmetric multiprocessor dan NUMA kalau symmetric multiprocessor berarti ya socket processornya cuma satu gitu jadi misalnya i7 kayak gitu corenya ada 8 itu masuk ke SMP jadi processornya satu satu socket satu kesatuan kemudian dia punya 8 core di dalamnya yang multiprocessor itu tiap core sama istilahnya adalah simetris sama bisa juga kalau di server ada NUMA jadi satu mainboard satu komputer itu socket processornya lebih dari satu bisa dua bisa empat jadi kita bisa masang processor upgrade-nya bisa nambah nambah processor lagi itu di server untuk NUMA nanti waktu akses ke RAM beda beda-beda jadi tiap processor punya kayak apa ya RAM-nya sendiri-sendiri oke kita bahas dulu yang SMP jadi untuk SMP karakteristiknya yang pertama adalah dua atau lebih processor yang sama ini kita kalau di komersial nyimputnya core core yang sama dengan kapasitas yang yang sama yang comparable soalnya ada jenis SMP yang dibedakan core-nya ada core yang untuk kinerja tinggi ada core yang biasa gitu misalnya di Intel yang generasi 13 sekarang itu ada core yang untuk high performance ada core yang untuk efisiensi jadi kalau kalian misalnya cuma ketik-ketik office atau main nonton film nah itu core-nya yang pakai yang high efficiency yang lebih hemat daya jadi baterai-nya lebih hemat tapi kalau pas main game atau main yang butuh komputasi tinggi itu baru core yang kinerja tinggi yang dipakai itu untuk yang sekarang atau dimulai dari yang pertama itu dari HP dari ARM itu ada dua core dua jenis core satu untuk kinerja tinggi satu untuk efisiensi jadi tinggal dipilih mau mana kalau butuh komputasi tinggi baru yang core yang kinerja tinggi yang dipakai kalau selainnya pakai yang core yang satunya lagi yang lebih efisien oke jadi intinya kalau SMP itu lebih dari satu core tiap core itu simetris gampangnya gitu dulu jadi sama walaupun nanti di pasaran ada variasinya kemudian tiap prosesor itu berbagi pakai RAM dan I.O jadi RAM nya dipakai bersama begitu juga dengan I.O terus semua prosesor berbagi pakai akses ke I.O device ini sama ya kemudian semua prosesor itu fungsinya sama jadi simetris tidak ada yang khusus antar core itu set instrusinya sama beda kayak yang floating point dan integer misalnya X86 X87 nah itu bukan simetrik yang X87 itu co-prosesor pembantu CPU yang utama kalau disini core nya itu identik sama dari bentuknya dari kapasitas cache dan seterusnya sama kemudian untuk penggunaannya dikontrol oleh OS jadi kita perlu OS yang mendukung SMP untuk memanfaatkan multi core ya OS yang sekarang sudah mendukung SMP juali kalau kalian pakai apa ya Windows 98 gitu itu sepertinya yang belum mendukung SMP jadi cuma pakai satu core saja oke ini gambarannya kalau yang atas ini pakai interleaving satu prosesor atau istilahnya di OS itu multitasking kita bisa buka banyak program banyak proses nanti seakan-akan berjalan bersamaan tapi di belakang layar dia bergantian jadi yang hijau ini yang aktif ya proses satu kemudian di stop di pause kemudian proses dua pause proses satu lagi di pause dan seterusnya tiap proses punya catah waktu kalau catah waktunya habis berganti ke proses yang lain nanti lanjut lagi setelah dapat gilirannya ini multitasking tapi untuk yang di komputer yang multi core atau disini contohnya dua prosesor dua core kita bisa paralel bersamaan jadi multitaskingnya lebih cepat selesainya karena bisa dikerjakan di dua tempat yang berbeda oke terus ini blok diagramnya jadi prosesor IO RAM nanti terhubung ke interconnection network bisa berupa bus contohnya kalau di sistem bus ini interconnection networknya sederhana pakai bus gitu aja cuma kalau yang di realnya nanti pakai point to point yang kalau di intel istilahnya quick path interconnect QPI oke ini yang contoh pakai bus jadi prosesor RAM IO terhubung ke sistem bus yang ini di share tiap core tiap prosesor itu punya cache-nya sendiri-sendiri level 1 dan level 2 sama nah kemudian level 3 nya kalau ada biasanya di share antar prosesor ini nggak ditunjukkan disini disini yang ditunjukkan level 1 dan level 2 kemudian yang bawah sama ya jadi nyambung ke RAM dan IO nah ini kalau pakai bus sederhana cuma nanti trafficnya lebih banyak jadi bottleneck bus nya jadi misalnya prosesor 1 lagi ngeakses RAM prosesor 2 nggak bisa ngeakses ke RAM jadi tunggu dulu sampai prosesor 1 selesai nah itu kalau pakai bus terus untuk SMP ada masalah lagi jadi tiap prosesor tiap core itu punya cache nya sendiri nah kalau ada data yang sama dari RAM kemudian dibaca oleh 2 prosesor kemudian salah satu prosesor memodifikasi isinya nah nanti kan terjadi ketidak konsistenan nah itu harus ditangani supaya datanya tetap konsisten antar prosesor karena tiap prosesor punya cache nya sendiri jadi untuk menyamakannya nanti pakai protokol mesi yang kita bahas yang setelah ini oke ini keuntungan dari bus jadi simple fleksibel kalau mau nambahin prosesor baru tinggal disambungin aja ke bus kemudian reliable kabel jadi dia pasif ya kalau ada komponen yang rusak yaudah yang rusak itu aja bus nya masih bisa dipakai misalnya prosesor paling belakang ini rusak nah bus nya masih bisa dipakai tidak berpengaruh karena dia cuma ya gampangnya kabel gitu aja pasif kemudian untuk kerugiannya adalah kinerja jadi menjadi bottleneck semua referens ke ram harus melewati bus kemudian kinerjanya dibatasi oleh bus cycle time ini clock nya punyanya bus jadi antara prosesor dan bus itu clock nya beda biasanya bus itu ngikutin clock ram nya untuk ngirim data dari ram ke prosesor kemudian tiap prosesor harus punya memory cache untuk mengurangi akses ke bus karena pakai bus tadi maka perlu cache supaya akses ke ram itu minimal sebisa mungkin semua instruksi dan data sudah tersedia di cache cuma nanti ada masalah cache coherence coherence cache coherence jadi masalahnya kalau ada salah satu prosesor yang mengupdate nilai di cache yang cache tersebut nilainya ada juga di prosesor yang lain maka kedua prosesor ini harus istilahnya dua-duanya harus di update nilainya jadi antara ram dulu kan antara ram dan cache di prosesor aja tinggal pakai write-through atau write-back gampang karena prosesor cuma satu sekarang prosesor nya lebih dari satu anggap aja prosesor dua jadi antara prosesor satu prosesor dua dan ram itu harus coherence harus sama nilainya kalau enggak nanti nilai lama yang dipakai hasil komputasinya menjadi invalid jadi jika sebuah word pada salah satu cache diubah maka nilai di cache yang lain word di cache yang lain harus di invalidasi karena nilainya sudah usang kemudian di invalidasi kemudian di update dengan nilai yang baru antara kedua prosesor yang membaca line yang sama di ram nah ini nanti ada protokolnya di hardware jadi untuk invalidasi cache itu protokolnya letaknya di hardware kenapa agar cepat jadi tugas untuk ngecek cache nya udah invalid atau belum itu didesain di hardware oke kemudian ini konsiderasi di OS desain OS ini kita lewat aja jadi nanti dibahas di OS nanti harus ada prosesnya harus bisa simultan concurrent kemudian penjadwalan sinkronisasi antar prosesor manajemen memory reliability dan fault tolerance ini nanti di OS oke kita bahas yang tadi cache coherence untuk memastikan bahwa line di cache itu semuanya coherence sama jadi nanti solusinya ada dua solusi di software ini di compiler untuk solusi ini cuma biasanya hasilnya nanti kinerjanya buruk jadi biasanya kalau supaya tidak mengganggu cache yang lain biasanya programnya nanti akan berjalan di satu prosesor saja jadi tidak bisa paralel biasanya seperti itu oke jadi nanti lebih konservatif kemudian penggunaan cache-nya menjadi tidak efisien untuk yang software solution jadi gampangnya lambat kalau untuk solusi di software berikutnya solusi di hardware jadi masalah ini dipecahkan di hardware langsung untuk programnya software tidak perlu memusingkan masalah cache coherence oke jadi untuk di hardware itu biasanya disebut dengan protokol untuk cache coherence jadi solusinya dinamis jadi saat runtime kalau ada yang invalid nanti akan ditangani langsung kayak gitu kemudian keuntungannya adalah penggunaan cache menjadi efektif karena hanya ditangani kalau terjadi kalau tidak terjadi ya lanjut normal normal saja jadi kinerjanya lebih tinggi daripada yang pendekatan software nah keuntungan lain pendekatan ini transparan kepada programmer jadi programmer ya bikin saja programnya tidak usah musingin masalah case coherence jadi lebih enak jadi masalahnya sudah ditangani di hardware programmer tinggal fokus saja ke masalah domain yang akan dikerjakan saja untuk kategorinya dibagi menjadi dua macam yaitu protokol directory nanti ada directory yang menyimpan line mana ada di prosesor mana itu directory protokol kemudian nomor dua adalah snoopy protokol jadi kayak apa ya mengedus -ngedus prosesor lain itu sedang ngapain dia sedang baca line mana atau sedang nulis line yang mana itu snoopy protokol oke yang pertama adalah protokol directory jadi ada directory di yang disimpan di ram directory tersebut isinya adalah informasi tentang salinan data yang ada di cache jadi tiap prosesor itu casenya isinya apa aja itu disimpan di directory ini informasinya kemudian jika ada permintaan nanti di cek ke directory tersebut maksudnya ini udah ada di prosesor lain atau belum dan seterusnya kalau boleh kalau oke berarti datanya baru di transfer nah cuma untuk protokol ini akan menyebabkan bottleneck jadi kan directory nya cuma ada satu tiap mau akses harus cek directory tersebut jadi akan menyebabkan bottleneck terus penggunaannya efektif di sistem yang large scale jadi ini ada kegunaannya cuma di sistem yang large scale yang lebih kompleks ya mau gak mau harus pakai ini directory protokol oke terus yang berikutnya adalah snoopy protokol ini yang paling banyak dipakai di SMP jadi untuk tanggung jawabnya didistribusikan ke tiap prosesor jadi tiap prosesor nanti akan mengendus prosesor lain itu sedang ngapain jadi sedangnya sedang baca atau tulis dari RAM gitu jadi kalau ada traffic ada transfer data dari RAM kan masuknya ke CPU tuh nah CPU kan nanti dibagi ke multi core core nya ada banyak nah tiap core nanti harus tau tuh jadi yang masuk itu ke mana dan datanya alamat nya mana nanti kalau alamat nya sama berarti datanya akan di share ke dua prosesor atau lebih itu snoopy protokol jadi cache harus mengenali jika sebuah line yang disimpan di case tersebut itu di share atau enggak dengan case yang lain case dari core yang lain kemudian jika ada update dari case line yang di share maka harus di announce ke case yang lain dengan mekanisme broadcast jadi kalau salah satu core mau update case nya terus case nya itu ternyata share dengan processor yang lain dengan core yang lain maka sebelum nulis dia broadcast dulu saya mau nulis ini gitu jadi supaya yang tau supaya yang lain akan menginvalidasi case miliknya pada line tersebut jadi nanti ada case controller yang harus bisa mengendus ke bus atau disini selain network untuk mengendus notif broadcast tersebut dan akan bereaksi sesuai dengan protokolnya jadi kalau ada yang mau nulis di case yang di share maka core yang lain akan menginvalidasi case yang di share tersebut seperti itu oke kemudian pendekatan pendekatannya ada dua write invalidate jadi kalau ada write nanti di invalidasi case yang lain atau write update jadi kalau mau nulis itu di broadcast ke yang lain nulisnya supaya sama isinya jadi masalahnya kalau ada modifikasi ada penulisan apakah mau di case yang lain di invalidasi atau case yang lain di update juga nilainya supaya sama ini snoopy protokol oke untuk write invalidate itu bisa multiple readers jadi kalau cuma dibaca itu tidak masalah datanya tidak berubah cuma hanya satu writer dalam satu waktu oke jadi jika ada operasi write maka cuma satu itu satu core yang bisa nulis ke line tersebut nah prosesor yang lain core yang lain line tersebut akan di invalidasi jadi nilainya invalid kalau mau baca line tersebut harus ambil lagi dari RAM oke terus nah nanti untuk yang ingin nulis tadi setelah yang line di invalidasi maka dia bisa mengakses cache tersebut jadi balik lagi ke mode nya exclusive state nya exclusive nanti kita bahas di messy ini yang paling banyak dipakai di SMP komersial contohnya x86 kemudian state dari tiap line nah ini akan ditandai statusnya sebagai modified exclusive shared atau invalid ini singkatannya messy nah ini write invalidate protokol kita sebutnya nama lainnya adalah messy protokol karena statusnya ada 4 ini status dari line di cache apakah modified exclusive shared atau invalid oke kemudian yang write update ini readernya bisa banyak writer bisa juga banyak kalau prosesor ingin mengupdate line yang di share maka update nya akan distribusikan ke di distribusikan ke semua cache di core yang lain ini yang write update jadi dia sekaligus update ke core yang lain cache di core yang lain kalau ada operasi penulisan oke lanjut kita bahas yang messy protokol ini yang write invalid jadi ini statusnya status dari line di cache modified jadi line tersebut sudah dimodif dan hanya tersedia pada cache ini jadi cuma valid di core ini kemudian berikutnya exclusive line di cache hanya ada di hanya ada di core yang satu saja yang itu saja jadi exclusive ini cuma punya miliknya yang core yang lain tidak punya maksudnya di cache di core yang lain itu tidak ada lain tersebut itu exclusive kemudian share berarti line di share dengan core yang lain oke kayak gitu kemudian kalau invalid berarti isinya bukan data yang valid berarti sudah berubah di core yang lain sudah dimodif berarti line yang di core ini itu sudah invalid karena datanya sudah berubah oke ini tiga state dari empat state dari line di sebuah case modified exclusive shared invalid oke ini state nya ada 4 kemudian ini keadaannya jadi apakah valid kalau modified valid exclusive valid shared itu valid kemudian kalau invalid yang enggak kemudian kalau modified berarti data di ram itu sudah out of date jadi harus di write tag kalau yang exclusive dan shared itu masih sama dengan data di ram jadi masih sama masih clean kalau yang modified berarti dirty kemudian apakah salinannya ada di cache yang lain kalau modified enggak ada ya karena dia punya sendiri exclusive enggak ada kalau yang shared maybe bisa enggak karena state nya bisa berubah nanti invalid maybe kemudian untuk nulis ke line ini enggak akan ke bus jadi cuma disini aja dimodified enggak akan ke bus enggak exclusive terus kalau yang shared berarti harus ke bus dan update case yang lain kalian valid nanti langsung ke bus ini diagram transisi jadi ada dua ya yang A ini untuk prosesor yang menginisiasi yang B ini yang prosesor yang snooping prosesor yang pasif ini prosesor yang sedang aktif sedang akses data ini yang prosesor yang sedang snooping yang lain oke kita mulai misalnya dari exclusive nah kalau misalnya prosesor baca data baru yang di core yang lain enggak ada berarti state exclusive masuk ke sini data baru masuk ke case di core terus rate hit berarti masuk ke exclusive lagi karena yang lain belum ada kemudian kalau write hit berarti modified sudah dirty oke itu contohnya terus gimana pindah ke share ya oke prosesor yang lain misalnya baca data nah ternyata datanya setelah dicek ada di core yang lain maka dia state jadi share terus yang eksklusif tadi kan sama terus ada snooping snooping hit read nah shr snoop hit on read jadi dia snooping ke core yang lain ternyata alamatnya sama nih dengan yang di line yang ada di case maka ini shr snoop hit on read jadi statusnya jadi share yang lain tadi jadi dua-duanya share karena mengakses line yang sama terus misalnya yang share tadi ada penulisan di salah satu core maka ini write hit jadinya modified yang di prosesor core satu yang core sebelahnya jadi invalid karena disini snoop hit on write jadi core satu itu write core dua itu nyadap ya snoop ternyata ada hit operasinya write nanti jadi invalid yang di core dua nah kayak gitu ini ada keterangannya yang plus ini invalidate transaction jadi dia akan invalidate semua salinan cache pada line tersebut di core yang lain yang statusnya shared nah kayak gitu oke itu contohnya oke nanti kita contohkan juga di soal soalnya disini di slide gak ada contohnya cuma diagram transisi oke soalnya bisa di buku ada soal 17.4 kemudian ada dua prosesor ke gambar 17.16 yang pertama adalah baca line x oleh prosesor 1 nah mulai dari sini ada dua prosesor jadi baca line x ke prosesor 1 masuk masuk ke case nya nah line x ini x ini alamat di ram jadi alamat block di ram x ini nanti pertama jadi invalid dulunya invalid kemudian jadi eksklusif kenapa eksklusif karena x cuma ada di prosesor 1 yang p2 ini gak ada x jadi eksklusif yang p2 di line x ya invalid karena datanya masih kosong belum ada isinya terus selanjutkan di p2 baca x nanti jadi keduanya share karena block yang sama jadi alamatnya x ini alamatnya x juga kemudian p1 nulis ke x nanti jadi modified kemudian yang p2 jadi invalid karena sudah dimodif oke untuk jelasnya di kunci jawabannya aja nah ini oke jadi ini yang nomor satu p2 baca x jadi block yang sama di ram maka masuk ke cache disini line yang sama karena kan simetrik jadi detail tentang organisasi cache nya juga sama kapasitas kemudian jumlah line dan seterusnya jadi posisinya sama terus statenya berubah yang eksklusif jadi shared karena di prosesor lain ada ini juga sama dari invalid lainnya jadi shared kemudian p1 nulis ke x jadi p1 nulis ke x jadi x aksen isinya terus kalau nulis nanti statenya berubah jadi modified kemudian plus ngirim sinyal ke yang lain untuk invalid jadi line x di p2 menjadi invalid berikutnya p1 nulis ke x lagi nah ini untuk notasi jadi x aksen 2 isinya sudah berubah dari modified tetap modified invalid tetap invalid gak usah ngirim sinyal karena sudah invalid kemudian p2 mau baca x nah p2 baca x nah x ini udah invalid terus karena invalid terhatikan dia ngambil ke ram terus isinya ternyata beda nih isinya ternyata beda yang p1 tau nih ada p2 yang mau baca x maka p1 nanti akan write back dulu write back ke ram di block ya snoop kemudian di block dia akan write back dulu datanya ke ram baru p2 baca data yang sudah di update dari ram itu yang di dirtyline copyback jadi dari invalid jadi share oke mana ya jadi modified ntar ini istilahnya dirtyline copyback jadi kalau ada yang mau baca dan dia sudah modified ini modified terus ada yang mau baca shared read ini ya snoop hit on read mau baca atau mau nulis snoop hit on read ini snoop ada yang mau baca dari yang sudah dimodif oleh saya maka akan di copy back ke ram dulu datanya jadi di write back ke ram baru nanti statusnya menjadi shared keduanya gitu jadi akan di block dulu kemudian p1 akan write back datanya ke ram ini yang 4a di block kemudian sebentar 4b p1 akan write back ke ram di update nilainya baru yang 4c ini p2 baca data yang sudah di update keduanya nanti diubah statusnya menjadi share datanya sudah sama dengan di ram ada di 2 prosesor nah itu contohnya oke kita lanjutkan ke slide nya untuk multi trading nanti dibahas di OS multi trading multi prosesor kemudian ini definisinya dibahas di OS juga apa itu thread apa itu proses terus ada 2 cara implicit dan explicit ini approach nya nah ini kita bahas di OS oke berikutnya selain SMP ada cluster ini kumpulan dari komputer untuk kinerja yang lebih tinggi untuk skalabilitas jadi kita gabungkan banyak komputer jadi satu dihubungkan dengan jaringan terus ini konfigurasinya bisa standby misalnya kita punya server yang harus high availability kalau salah satu server mati ada backupnya itu biasanya bisa standby server kayak ini jadi satu server itu duplikatnya dan dia standby kalau server utama mati dia akan menggantikan server utama terus yang A ini disknya masing-masing yang B ini disknya di share jadi share berupa rate ini ada redundancy juga keuntungannya kalau share disk itu yaudah kita gak usah duplikasi data dari hard disk 1 ke hard disk 2 semuanya simpen di hard disk yang sama kumpulan hard disk rate yang sama oke ini metodenya ada passive standby active standby dan seterusnya nanti ada standby ada failover ada apa ya green and blue ada load balancing kalau load balancing berarti semua server aktif dan dibagi-bagi bebannya load balancing ada green and blue atau red and blue itu pembagian beban bisa gak seimbang ya ada 80% satunya 20% mungkin kayak gitu terus kalau failover yang kayak tadi jadi akan menggantikan server utama kalau server yang utamanya mati oke ini desain OS ya ini istilah-istilah aja ya jadi bisa failover failback load balancing kemudian komutasi paralelnya bisa di compiler di aplikasi atau parametric ini untuk penggunaan cluster nanti dibahas di pemrosesan paralel kemudian ini arsitekturnya jadi ada pc banyak workstation dihubungkan dengan jaringan high speed network atau switch terus untuk OS nya nah untuk yang cluster OS nya harus sama OS harus sama kemudian environment untuk pemrograman harus sama dan seterusnya jadi dibuat identik OS nya kalau hardware nya boleh beda cuma software nya harus identik supaya bisa jalan oke ini contohnya kemudian perbandingannya SMP lebih mudah ya ini satu komputer aja kalau cluster itu banyak komputer cuma untuk cluster ini keuntungannya kinerjanya bisa lebih tinggi karena dikerjakannya keroyokan untuk yang cluster cuma manajemennya lebih susah oke berikutnya ada alternatif antara SMP dan cluster yaitu NUMA non uniform memory access ini setelahnya uniform memory access ini berarti waktu access ke RAM itu uniform sama itu di sistem SMP kalau yang non uniform memory access waktu accessnya beda tergantung lokasi RAM nya walaupun di satu mainboard tapi kan lokasinya bisa beda karena kan processornya kalau NUMA lebih dari satu socket processornya kemudian CC NUMA ini NUMA yang menerapkan case coherent protokol oke ini kalau mau kinerja lebih tinggi bisa pakai NUMA kalau gak mau ribet dengan cluster ini keuntungan dan kerugiannya silahkan dibaca untuk gambarannya coba saya ada gambarnya di CPU rumah nomor oke saya lupa saya ada gambarnya untuk NUMA jadi di OS nah ini contohnya untuk NUMA jadi processornya ada 4 ada 4 socket kemudian tiap processor punya RAM sendiri nah kalau lokasinya jauh nanti accessnya lebih lambat makanya disebutnya non uniform memory access misalnya processor yang atas kiri atas mau access RAM yang di kanan bawah nah itu lebih lambat daripada yang mengaccess RAM yang ada di kiri atas juga itu ini NUMA oke kemudian cloud nanti cloud ada infrastructure as a service ini kayak VPS kemudian ada platform as a service jadi dia menyediain platform misalnya wordpress dia menyediain platform kita tinggal isi kontennya kemudian software as a service dia menyediain software langsung misalnya google docs software as a service ada IAS PA dan SAS untuk yang model servicenya ini silakan dibaca saja untuk cloud computing oke intinya nanti untuk bab ini harus tahu taxonomy flint multiple processor organization kemudian SMP kemudian protokol untuk case coherence protokol messy itu saja untuk yang cluster NUMA dan cloud computing itu silakan dipelajari sendiri untuk ujian biasanya yang tadi protokol messy oke itu saja untuk kuliahnya terima terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih